Halo semuanya apa kabar hari ini aku rencananya mau buat keju musyarela yaitu musyarela kaulik yang mana bahan-bahannya tidak terlalu sulit dan tidak terlalu mahal ya disini aku ada susu ketam manis benar-benar berserah merk apa aja ya disini aku ada susu ketam manis ada keju cedar dan juga ada tepung tapioca dan air nanti aku akan tunjukin ke kalian bagaimana cara membuat keju musyarela kawe ya yuk ikuti aku terus oke untuk pertama kita buka dulu kejunya ini keju kratnya kita mau pahus ya aku disini pakai keju juga ya nanti untuk resepnya aku taruh di description nya ya seperti ini yang sudah kita buka keju oke disini aku udah sediakan mangkok dan parutan kejunya ya sekarang aku mau parut kejunya keju nanti keju oke 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 selamat menikmati oke ini kejunya yang tadi aku patik ya menjadi satu makhluk besar seperti ini sekarang aku ambil air disini airnya 1 liter ya aku mau masukkan susu bentar manis ya aku buka dulu oke susu bentar manisnya sudah aku buka aku masukkan ke dalam air yang asuk-asuk kita lakukan ya susu bentar manisnya ke dalam air oke seperti ini susunya yang sudah aku aduk dengan air sekarang lalu aku siapkan panci disini panci ini tersegan dan bisa aku kecil ya disini aku sediakan panci dan aku masukkan air suci tadi ke dalam panci lalu aku masukkan geju parut yang tadi aku patik ke dalam panci lalu tadi ke dalam susu kita aduk kita aduk aduk-aduk sampai rata masukkan semua kita aduk-aduk sampai rata ya kita aduk-aduk sampai rata ya oke pancinya sekarang sudah aku taruh di atas kompor dan sekarang aku nyalakan api apinya jangan terlalu besar ya sedang aja aku kasih aku mau gunakan sedo kayu kita aduk-aduk terus ya sampai dia Aduk-aduk terus Sampai dia mengetal ya Ini sudah mau api tetap Tapi kita masih belum Menemukan teksturnya ya Masih terus diaduk Terus Aduk-aduk terus Seperti ini ya Tapi ini masih belum Masih terus ya Sampai Seperti mozzarella ya Oke sudah tidak ada airnya Terus diaduk Sampai 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 sebentar ya oke ini sudah kering sudah tidak ada airnya kita matikan ya abinya kita aduk-aduk dulu sampai dia keluar uapnya biar cepet dingin ya sekarang tinggal kita masukkan ke dalam cetakan ya sebelum masukkan cetak kita dinginkan dulu sebentar sampai uapnya ada hilang dulu ya oke ini hijau nya sudah aku taruh disini meja aku mau masukkan kedalam tepat wadah seperti ini ya kita lihat terserah bebas tapi tempat di atas tapi kebetulan ada ini jadi aku mau isi sini aja ya sini aku akan masukkan hati-hati ya ini panas kita isi semuanya semua mau seberapa banyak tapi kalau sudah kita isi di dalam tepat ini kita kita dinginkan dulu ya sampai dia sudah dingin ini tapi kita dinginkan dulu sampai dia sudah benar-benar dingin lalu kita masukkan ke dalam tepat kalau mau dipakai langsung bisa kalau masih mau disimpan ini bisa disimpan di dalam freezer ya dan dia bertahan sampai satu bulan ini aku isi dulu semuanya ya oke guys ini dia keju mozzarela kawe aku sudah jadi ini tinggal kita dinginkan ya tapi kalau sudah tidak panas kita masukkan ke dalam kulkas kita diamkan sampai 15 menit sampai dia agak mengeras kalau mau masukkan freezer pun bisa dia bisa bertahan sampai satu bulan Kalau kita memakai untuk 1 atau 2 hari Atau bahkan 3 hari Ini bisa kita masukkan ke dalam buka saja Oke guys Jangan lupa coba di rumah ya Keju musari lah KW ala aku Gampang kan Oke Sekian dulu video Keju musari lah kW dari aku See you next time And God bless you all Oh iya jangan lupa subscribe Like, comment, and share See you, bye, I love you Bye